Iya dan aku seneng banget belakangan ini tuh mungkin ya dengan banyaknya ini di social media Terus local brand juga inovasinya bagus-bagus gitu kan Nah jadi aku quite surprised nih bahwa banyak lipstick-lipstick yang affordable Nggak cuma lipstick maksudnya beauty product yang affordable sekarang itu nih Contohnya kayak Lux Crime gitu ya They make very good foundation harganya 100 ribu gitu kan termasuk oke ya Menurut aku sih dibandingkan kamu beli Estee Lauder gitu kan 700 ribu foundation gitu Nah jadi Iya gitu bagus packagingnya juga udah bagus gitu kan Makanya sebenarnya dicocokin aja guys gitu Misalnya if you're feeling kayak oh bulan ini kayaknya aku ada extra budget nih Dan emang udah ngincer banget si lipstick Dior ini gitu kan Pengen banget ngeliat si si siapa tuh si soya iklan Dior gitu pengen gitu kan Ya udah kamu budgetin aja gitu gak usah gak usah kayak merasa tertekan gitu Budgetin aja semampunya kamu Iya tapi kalau nengang lagi budgetnya lagi kepepet ya udah beli yang murah lah gimana Bener jangan maksain dirilah ya intinya Ini ada yang nanya di sini Kak Biasa tracking cash flow in flow out flow gitu tipe yang strict gak Ci Di track record Excel kah katanya Aku gak sampe pake Excel sih jujur Tapi it's a good idea sebetulnya gitu Tapi aku punya ini note gitu note di HP aku Untuk tracking my portfolio sama Apa namanya pengeluaran yang besar-besar gitu Tapi biasanya sih aku udah lumayan autopilot sih gitu Iya Tapi it's a good idea sih untuk bikin Excel gitu Aku lebih kayak nyatet gitu orangnya nyatet-nyatet di ini Nah jadi mungkin salah satu tips juga yang aku bisa share Aku bisa share gini nih Untuk supaya menahan impulsif shopping Dan kamu jangan beli-beli terus Kalau misalnya emang belum perlu gitu ya Jadi aku sering nih nulis di agenda aku Misalnya minggu ini ya Aku tau ada beberapa produk aku Produk skincare yang udah mau habis gitu Nah terus aku tulis nih Habiskan finish sunscreen si yang kos RS gitu Habiskan facial wash body shop gitu Habiskan shampoo ini gitu Jadi abisin dulu Terus abis itu aku ini Aku santang Iya Nah itu memberikan kepuasan tersendiri loh Kalau aku udah habisin produk itu tuh seneng banget gitu Gitu Jadi jangan kayak merasa kurang Iya dan the same thing with baju gitu Jadi sebenernya baju itu kan banyak ya Kita banyak ya perempuan tapi sering ngerasa Aduh gue gak pilih baju Gue gak pilih baju Iya terus tiap kali ngeliat Iya ngeliat IG Ngeliat TikTok Langsung mau beli gitu kan Padahal baju kita digunakan sebenernya banyak Nah itu triknya adalah Aku sering nyatet juga Terus aku planning gitu Jadi misalnya untuk seminggu ke depan Semin aku mau pake top yang ini Celana yang ini Selasa aku mau pake dress batik yang ini gitu Jadi supaya aku ngerasa Aku tuh punya banyak baju Tinggal di rotasi aja Gitu Tinggal di rotasi aja Bener-bener Apalagi sekarang lagi rame Yang soal fast fashion itu ya kak ya Yang kayak Fashion nih Mengganggu banget nih Sampai ke lingkungan-lingkungan juga Ini ada juga nih kak yang nanya nih Untuk penghitungan beli rumah Menyesuaikan suku bunga yang ada Dan nabungnya harus berapa per bulan Ada rekomendasi tools or calculatornya gak ci katanya Ya again Ini kamu harus sesuaikan juga Dengan pendapatan gaji kamu Karena biasanya kalau kamu ngambil cicilan APR ke bank Itu mereka ada Ini nyarumusnya Tidak boleh lebih dari 50% of your gaji gitu ya Nah ini jadi kamu bisa kira-kira sendiri gitu Dari rumah atau properti yang kamu incar Harganya berapa Kamu punya DP berapa gitu Let's say misalnya Kamu Apa namanya punya DP 200 juta nih Nah kamu pengen beli yang 2M gitu ya Berarti kan kamu harus Minta Cicilan Minta utang dari bank 1,8M kan Gitu 1,8M ini Nah nanti dihitungin biasanya tuh Sama banknya Over bisa yang 5 tahun Ataupun 10 tahun gitu Dan ini bank juga gak Gak serta-merta Langsung akan kasih kamu Dia akan lihat dulu Sertifikat rumahnya Legit atau enggak Segala macem Dan dia akan Kasih appraisal value Si properti ini Harganya Berapa gitu Sekarang Nah Terus juga dia baru akan Hitungin Apakah gaji kamu ini Akan mampu untuk Membayar cicilan Ke bank itu Setiap bulannya Gitu sih Jadi mungkin Ya untuk menjawab pertanyaan Yang detail-detail Lebih teknis itu Hitungannya harus Di Iniin lagi ya Diteliti lagi sih Diperjelas lagi Iya Biasanya Biasanya ini sih Bank itu Apa namanya Akan punya Kalkulator KPR Gitu kan Nah tapi Kalau kamunya Udah ngerasa Apa ya Aku kayaknya punya nih DP Uang untuk bayar DP Lumayan nih Gitu Supaya aku Nggak 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 Ngutang dari bank Terlalu banyak Gitu Kalau misalnya Bunga dari banknya Itu memberatkan kamu Kamu ngerasa Aduh males ya Bayar bunga ke bank Yaudah Digedein aja Di DP-nya Gitu Supaya kamu bisa lunasin Lebih cepat juga Gitu Bener Berarti emang Disesuaikan dengan Pendapatan pribadi Dan dibuat juga Rinciannya Sebenarnya sama aja Kayak mengatur keuangan yang lain juga Yang penting ada rinciannya Ada goalsnya Dan biar semuanya tuh Lebih mudah Dan lebih Apa ya Sistematis Lebih struktural Lebih tertata Gitu nggak sih Kak jatohnya Iya bener banget Gitu Dan rumah ini kan Sebenarnya Aset Aset tetap ya Akan menjadi aset tetap The moment kita lunasin rumah kita Itu akan menjadi milik kita Dan nilainya Dinilai Apa ya Tidak sefluktuatif Aset-aset Beresiko lainnya Gitu kan Ataupun mobil Mobil Mungkin aku bisa bahas sedikit Tentang mobil Karena banyak orang yang Baru mulai Dapet gaji Gitu ya Udah langsung pengen Beli mobil baru Gitu ya Untuk impress Mungkin untuk impress Tapi Tapi guys Tolong diingat Mobil ini It's a very quickly depreciating asset Gitu Jadi harga mobil Harga mobil itu turun Kecenderungan ya In the future Turun Gitu ya Mungkin Mungkin buat ya Mobil-mobil tertentu Yang Apa ya Yang inden Yang susah Yang collectible ya Masuk tipe collectible Ya itu mungkin Gak turun Bahkan premium Mungkin aku juga I'm not Expert di mobil Gitu Tapi in general Kalau kamu beli mobil Itu The moment Keluar dari dealer Langsung turun Harganya Gitu Bukan Tapi kamu Makanya jadi Kamu juga Kalau mau beli Aset Itu harus dipilih-pilih Gitu Aset mana yang Depreciating Gitu Dan aset mana yang Appreciating in value Gitu Jadi try to Build your Wealth Itu dengan Membeli aset Yang akan Appreciate Atau naik Harganya Betul Betul Disitu kita harus Bijak ya Dalam memilih Aset apa Yang bakal Kita taruh Uang kita Disana Dan untuk Investor Depannya Kayak gimana Kita harus bijak Disitu ya Iya Bener banget Ini baby-baby Ada yang Mau nanya lagi Nggak nih Mumpung ada Kayovi Bisa sharing-sharing Soal beauty Soal finance Banyak loh Kayovi Ternyata Asik banget Ya Wede Ajak Ngobrol Tadinya Sebelum ini Aku agak Agak tegang Takutnya Kayovi Gimana 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 Ternyata Kayovi Susah Nggak 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 Financial Itu Nggak Susah Guys Cuman Ini Nggak Terms Terms Nya Itu Harus Dimengerti Gitu Ya Karena Banyak Orang Yang Nggak Aku Orang Awam Gitu Nggak Nggak Susah Ini ada yang nanya nih Kak Si aku mau nanya Rekomen saham Buat besok Apa Rekomendasi saham Buat besok Apa Waduh Saham ya Kalau saham Nanya ke Andrew Kali nih Lebih Ya Nggak Aku cuman Aku masih Ini sih Suka Aku jadi suka Lagi Sama saham Saham Komoditas Gitu Karena aku Baca-baca Berita Nih Nah again Baca berita Juga penting ya Guys Informasi Itu penting Iya Aku baca-baca Berita Ini kayaknya Apa Detention Di Rusia Ukraine Terus Situasi Energy Crisis Di Eropa Di Cina Itu juga Akan terus Berlanjut Dan kita Akan masuk Ke winter season Sebentar lagi Gitu Kan Jadi Aku sih Ngeliatnya Ini nggak akan Resolve Dalam waktu Dekat Jadi Aku Masih Aku Masih suka Saham-saham Komoditas Gitu Dan Ngeliat Apa namanya Di Kalau di Oil Sendiri Juga kan Kemarin Ini ada Komentar Gitu ya Dari Arab Saudi Bahwa Kemungkinan OPEC Akan Justru Akan ada Production Cut Gitu loh Jadi Ya ini sih Aku rasa sih Memang masih Masih Energy crisis Ini akan Terus berlanjut Si guys Gitu Dan Indonesia Ini kita Emang lagi Beruntung Banget Gitu Karena kita Memang Kayak Sumber Daya Alam Kan Orang Batu Baraya Dari Sini Gitu Minyaknya Dari Sini Nickel Dari Sini Bener Kan Sekarang Karena harga Minyak Mahal Jadi Orang-orang Mau belinya EV Nah EV Kan Beli Bikin Baterainya Pake Nickel Nickel Dari Indonesia Juga Gitu Makanya Kita Lagi Bagus Makanya Stabil Betul Ini ada yang Mau nanya Nika Katanya Sebelum Hotspot Temennya Dimatikan Pertanyaannya Menurut kakak Investasi Di umur 80 Termasuk Telat Gak Sih Aduh Ya ampun Telat Sih Jujur Kalau Umur 80 Dari Sekarang Ya Coba Bibi Bibi Pertanyaannya Harusnya Sudah Sudah Menikmati Hasil Investasi Kamu Ketika Kamu Muda Kamu Invest Tabung Jadi Di usia Kamu Pensiun Itu Kamu Sudah Menikmati Benefitnya Jangan Kamu 80 Baru Mulai Investasi Iya Telat Banget Ya kak Kayaknya Ya Telat Hasilnya Malah Baru Invest Ini Ada Juga Nih Yang Minta Rekomendasi Skincare Katanya Dia udah Mulai Boncos Testing Sana Sini Aku Juga Manya Skincare Kaya Yofi Apa Nih Mulus Banget Mukanya Cantik Aduh Bisa Agah Enggak Lagi Sebenernya Mana Sih Nanya Aku Lucu Ada Nih Sekali Mau Rekomendasi Skincare Kak Udah Boncos Testing Sana Sini Emot Sedih Oh Boncos Boncos Budget Budget Beli Yang Mahal Mahal Iya Jadi Aku Bener Bener Dulu Aku harus Ngerasa Aku harus Beli SK2 Terus Tapi Sekarang Aku serum Aja Harganya 2 juta Guys Jadi Belakangan Aku Pakai Skincare Korea Terutama Innisfree Innisfree Menurut Aku Bagus Terus Dia Harganya Juga Masih Inilah Mid Price Masih Oke Gitu Kalau Lagi Ada Banyak Dapat Freebies Juga Terus Aku Suka Skincare Korea Yang Satu Lagi Kos RX Aku Pakai Tonernya Dia Sama Sunscreen Dia Si Kos RX Jadi Kalau Pagi Aku Pakai Tapi Aku Pakainya Oh Pakainya Yang Kucin Ya Jadi Aku Kalau Pagi My Skincare Routine Pakai Tonernya Si Kos RX Yang AHA BHA Untuk Eksfoliasi Karena Aku Gampang Jerawatan Abis Gitu Dilanjutkan Dengan Vitamin C Garnier Serum Itu Juga Quite Affordable 75 Ribu Kalau Nggak Salah Segini Terus Dilanjutkan Dengan Sunscreen Cos RX Itu Kalau Pagi Nah Kalau Malam Sebelum Tidur Tetap Toner Aku Fanatic Toner Jadi Nggak Pernah Skip Toner Terus Juga Dilanjutkan Dengan Retinol Cika Si Innisfree Sama Eye Cream Eye Cream Itu Investasi Masa Depan Yang Sangat Penting Eye Cream Mengurangi Kerutan Di Mata Biar Nggak Kelihatan Tua Say Bener 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 Iya Kalau Kurang Tidur Anxiety Overthinking Gitu Kan Nah Itu Penting Banget Eye Cream Nggak Boleh Oke Ini Kita Udah Lumayan Lama Juga Nih Udah Hampir Sejam Kita Ngobrol Teman Teman Buat Baby Baby Semua Makasih Banyak Loh Udah Ikut Join Ikut Ngobrol Juga Sama Kayovi Terima kasih Banyak Juga Kayovi Ini ada Tambahan Ini Hi Andrew Ini Suhunya Suhunya Influencer Di Indonesia Baru Join Halo Halo Iya Eye cream Penting Banget Eye cream Penting Banget Ayo Dijaga Nih Matanya Biar Tidak Ada Kerutan Kerutan Nih Seperti Saya Sudah Mulai Ada Kerutan Kerutan Di Umur 20 Ini Jadi Segitu Dulu Kali Ya Obrolan Kita Hari Ini Buat Baby Baby Semua Jangan Sedih Jangan Jangan Risau Nanti Kita Bakal Ada Obrolan Lagi Next Week Sama Teman Bebas Yang Lainnya Aku Makasih Banyak Sama Kayovi Udah Ngobrol Sama Baby Baby Tidak